saya sedang pengontrolan pengecekan ayam pencantan umur 50 hari alhamdulillah obotnya diatas standar sehat beberapa hari lagi panen saya akan bagikan tips-tipsnya bagaimana budidaya ayam pencantan secara organik sehat mulus sampai panen bagaimana cara budidaya ayam pencantan secara herbal mulus sampai panen ini bisa kita lihat ayamnya umur 52 hari ya lumayan besar ini bobotnya hampir 8 on lebih terlihat dari dadanya berisi juga lakinya kuning paruhnya bagus matanya cerah bulunya juga cerah gitu kan nah jadi sahabat yang terpenting dalam budidaya ayam pencantan itu secara herbal upayakan ayam jangan sampai stress ya selalu nyaman di kandang tentunya bagaimana supaya ayam tetap nyaman kita harus pastikan suhu udara tingkat amoniak di dalam kandang harus tercukupi ini ayam keseragamannya juga cukup baik ya Alhamdulillah terlihat dari kakinya juga cukup baik cukup aktif dia dan yang terpenting harus ada sekatan ya itu fungsi sekatan biar ayam tidak sering lalu lalang kesana ke ujung kesini juga membatasi gerak hewan gitu kan gerak ayam supaya mengantisipasi menumbuk juga ketika ada gangguan karena hayam pencantan itu ketika ada sesuatu yang takut dia langsung kaget ya coba kita lihat ya dia itu apa namanya gampang-gampang kaget jadi kita pastikan harus ada sekatan gitu ya bisa kita lihat terus di tempat pakan juga kalau di pejantan itu ya beda dengan boiler jadi jangan terlalu banyak ketika pemberian pakan ayamnya nah betul nah maksudnya bagaimana jangan terlalu banyak si tempat pakan itu kita harus kasih lubang lagi supaya dia dia enggak bercecaran karena ayam berjantan itu dia suka ketika dikasih pakan yang agak bawah ada sifat mencakar jadi lebih baik dikecilkan seperti ini ya jangan juga terlalu kecil ya gitu terus yang paling penting juga di pengaturan tirai ya guys jadi ketika hujan jangan ditutup pul tetap udara nomor satu jangan sampai kita takut keringinan tapi udara kurang gitu kan tuh maksud saya ayam jantan itu suka nyakar seperti itu jadi dia lebih suka makan seperti itu makannya pakannya suka agak tumpah ini kan agak-agak atas ya gitu jadi tapi dimudahkan untuk yang kecil karena kan ayam itu pasti ada yang besar ada yang kecil ada senioritas jadi dimudahkan makan minumnya tuh terus kita harus cek juga cek juga peses ayamnya ketika berbentuk seperti ini ini bisa dikatakan normal ya sehat kalau ada gejala mencret atau warna hijau atau warna merah itu kita harus cepat secepatnya ditindaklanjuti ditindaklanjuti pengobatannya ya jadi jangan dibiarkan gitu kaget ya nah ini guys ini untuk lantai atasnya ya karena kandang ini 3 lantai cuma terisi 2 lantai tuh jadi tetap sama dengan boiler jangan sampai stress atau panas ya ini karena di atas hot tubnya asbest jadi kita bantu dengan kipas supaya suhu di dalam kandang gak bikin ayam kepanasan ya guys nah sebisa mungkin jantan memberikan pakannya jangan terlalu perebihan jadi supaya habis-habis seperti ini dengan tujuan nanti ada yang jantan nanti dimakan lagi tuh tuh hampir kosong ya bagus untuk obat-obatan kita pakai produk sendiri ya guys itu dari bahan-bahan alami bahan-bahan herbal ya kita harus bersyukur di Indonesia itu begitu banyak bahan-bahan obat herbal yang baik manfaatnya untuk manusia juga untuk hewan nanti bisa ditanya di kolom komentar bahan-bahan apa saja herbal yang bisa digunakan untuk meningkatkan imun tubuh ayam gitu kan ini yang paling penting kandungannya ada probiotiknya juga ada apa namanya ada madu juga ada bawang putih juga dan lain-lain lah ini nama herbal yang bisa seperti jamu lah di manusia gitu kan dan gak beda jauh di manusia sepagir jamu di ayam juga untuk meningkatkan antibody nya gitu oh ayam tetap nyaman ya itulah review tentang hayam berjantan umur 52 hari ya bobot hampir 8 on jadi kita pastikan di hayam itu jangan sampai stres ya jadi bagaimana supaya tidak stres kita harus perhatikan amoniak di kandang sirkulasi udaranya gitu kan terus dari kotorannya kalau kotorannya ada gejala misalkan hijau atau merah kebetulan disini tidak ada jadi cukup diberikan obat-obat herbal sebagai pencegahan gitu kan yang paling penting juga kesegaran udara jadi jangan kadang-kadang yang bikin salah itu hayam takut dingin atau ketika hujan tirai malah ditutup amoniak naik ya itu oksigen kurang hayam pasti kurang sehat ya demikian dari saya sekian terima kasih salam peternak terima kasih terima kasih